Pemisah dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana yaitu berupa rehabilitasi dan rekonstruksi Bupati Instruksikan BPBD bersama stakeholder terkait untuk bahu-membahu fokus menyelesaikan penanganan wilayah terdampak dan bantu korban. Hari kelima terjadinya bencana banjir bandang yang menerjang wilayah disurupan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meminta jejarannya di pemerintahan Kabupaten Sumedang beserta unsur yang terkait lainnya agar fokus membenahi dan membantu pemulihan kembali setelah terjadi bencana. Dalam tinjauannya kali ini Bupati menginstruksikan agar instansi kebencanaan BPBD diantaranya bisa bergerak cepat di setiap terjadinya bencana di setiap daerah. Kemudian bagaimana memastikan pengungsi mendapatkan kebutuhan kehidupannya terpenuhi, sandang tangan, kesehatannya, dan sebagainya. Yang ketiga, pembersihan lokasi banjir, penghubungan berserakan, menggunakan damkar, dan sebagainya termasuk menormalisasi daerah aliran sungai di bulu ini, di sungai disurupan ya. Ini terus melakukan upaya-upaya pembersihan sampah. Sementara itu, Kalak BPBD Atang Sutarno mengatakan, sesuai instruksi Bupati pihaknya diberikan kesempatan selama tujuh hari pasca kejadian, namun dengan melihat kondisi di lapangan tentunya, dan semoga tidak ada kesulitan sehingga bisa dikerjakan dengan baik. Selama tangan berdua kebencanaan ini, kita akan mencoba diterapkan secara berkala ya, karena kita melihat sejuruh dan kondisi. Yang pertama, kita mungkin hanya tujuh hari dulu. Jika tujuh hari ternyata bisa ditanggulangi, komunisasi dan sebagainya, mungkin kita cukup berapa di sini. Tapi jika mungkin tidak, itu... Pihak BPBD sampai saat ini masih terus melakukan asesmen di wilayah terjadinya bencana, hingga melakukan penelusuran terkait penyebab banjir bandang, hingga melakukan asesmen terhadap titik-titik yang dianggap berpotensi, terjadinya longsor dengan tujuan bisa terdeteksi lebih dini. Diki Guntara, Bandung TV